Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dialog kebangsaan dengan tema, dengan takwa dan komitmen pada konstitusi, kita wujudkan NKRK, jaya dan harmoni, dinyatakan dibuka. Kutuliskan kata demi kata, dalam tetesan air mata yang telah mengering pada jiwa, untuk nusantaraku tercinta, tanahmu yang indah dipandang mata, harum semerbak nafas imanmu, menyatu pada garis khatul istiwa. Kuhirup, semangat dari seruan Iskandar Muda, dari keberanian Sultan Agung yang perwira, dalam kata bijak, karain pati ngalawang sumbu ilmu digelap buta, pada langkah-langkah tegar Sultan Hasanuddin Sang Panglima. Pada syahidnya Sultan Khairun Sang Permata dari Timur, dan tegarnya Sang Anak Berbakti Sultan Babullah. Untuk kutuliskan kembali, sejarahmu Indonesia ku, dengan ayat-ayat Al-Quran yang terindah, pada garis sunnah Sang Nabi tercinta, Agar tasbih semesta, menyatu di setiap jengkalmu, wahai nusantaraku, cintaku padamu, tak padam oleh badai kedengkian, tak hilang oleh rasnya kemungkaran, karena sejuta cintaku, hanya karena Allah, untuk Allah, dan melebur dalam cinta sejati kepadanya. Sejarah lahirnya negeri ini mengajarkan pada dunia, betapa indahnya nilai ketuhanan dan keimanan itu, bertahta pada sila pertama Pancasila, yang merupakan kesepakatan anak bangsa, untuk membentuk dan kemudian membangun bangsa dan negara ini. Saya tanya ke Pak BG dulu, Pak Budi Gunawan. Pak, Pak Budi Gunawan itu kepala BIN. Pak, saya mau ke Wahda Islamiyah, Jamiah Wahda Islamiyah di Makassar. Menurut identifikasi BIN, organisasi ini seperti apa? Saya akan datang, tapi saya ingin tahu potretnya dulu. Bukan saya tidak mau datang karena identitasnya begini, saya ingin tahu. Lalu identifikasinya begini, Pak. Wahda Islamiyah itu adalah organisasi Islam yang berasas kebangsaan. Menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Sesungguhnya, Wahda Islamiyah bukanlah kelompok radikal, apalagi sampai kepada teroris. Buktinya apa? Kalau kelompok ini radikal, pasti tidak dipanggil Pak Ponco. Pak Ponco leluasa tadi menyampaikan ini. Kalau ini radikal, pasti begini semua, Pak, di atas itu. Tapi semua saya lihat wajahnya wajah-wajah. Wajah-wajah menerima semua apa yang disampaikan Pak Ponco. Sebab kami punya prinsip. Mudah-mudahan ini Pak Kombes, salah satu prinsip di Wahda dalam menjaga toleransi. Biarlah mereka salah pada kami, tapi kami tidak akan pernah salah pada mereka. Sebab mereka adalah saudara kita. Sedangkan sesama anak bangsa, kita menjaga apalagi sama muslim. Ada dua ikatan di situ, anak bangsa dan muslim. Jadi kami insya Allah akan terus menjaga dalam kaitan dengan toleransi ini. Dan insya Allah, kami ingin menjadi pelopor toleransi yang sesungguhnya. Permasalahan kebangsaan sangat komplikated. Ini Pak Cendikiawan, Pak Ponco yang saya hormati. Saya dengan tampilan beliau, saya merasa adem saya. Terus terang saja Pak. Dengan hadirnya Prof Amar, Pak Doktor LCMA. Saya terus terang saja, hadir ini karena kecinan saya kepada sahabat saya. Karena saya ketua MOI, beliau diwan penasehat saya senurut. Saya harus ke Garut, kata beliau. Tolong, tolong, siap. Jadi enggak bisa menolak kalau Pak Zaitun, Prof minta saya, saya enggak bisa menolak. Di pusat pun seperti itu. Karena persahabatan harus melibihi segala-galanya. Kepada anak-anak muda dari, maksudnya yang muda-mudinya ini ya. Juga pengurusnya dari Wardah ini. Di baratnya ujian sudah lulus. Kenapa lulus? Karena Prof Mabud berani datang ke sini, saya berani terbuka datang ke sini. Artinya fitnahnya sudah berlalu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah teruji. Bakti dan setia untuk Indonesia. Bakti dan setia untuk Indonesia. Syaaah!